Intro Halo Halo Vos Pelatih Strucker Timnas Indonesia Yung Ki Hun tiba di Indonesia Sinta Yong akan menambah tenaga baru Di tim pelatih Timnas Indonesia Koleganya dari Korea Selatan Yung Ki Hun bakal datang Untuk menjadi salah satu asisten Pelatih di Sekuat Garuda Timnas Indonesia bakal dihadapkan Pada tantangan besar ke depannya Sebab Rizky Rido dan koleganya Akan bersaing di putaran ketiga Bapak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selain itu Pada 2027 mendatang Sekuat Garuda juga dipastikan Jadi peserta Piala Asia Indonesia berencana mencari Pemain naturalisasi baru agar lebih kompetitif Bukan hanya itu Komposisi tim pelatih juga ditambah Sinta Yong juga mengajukan Yung Ki Hun Untuk jadi asistennya Penambahan pria 41 tahun itu Telah dapat pesetujuan dari Ketua PSSI Erik Thohir Awal mula Kabar kedatangan Yung Ki Hun Terungkap lewat pemberitaan media-media Di Korea Selatan Yung Ki Hun yang pernah melatih Suwon Samsung disebut Akan jadi asisten Sinta Yong Di Timnas Indonesia Ya Memang untuk meningkatkan Kualitas Timnas Indonesia Kami harus memperkuat tim Ya ke dokteran Medis pelatih Ucap Erik Thohir Media asal Korea Selatan Chosun menyebut Yung Ki Hun dalam waktu dekat Akan datang ke Indonesia Pria 41 tahun itu Datang ke Indonesia Karena melihat ada potensi Dan kesungguhan Sinta Yong Membangun tim Kotsium berencana Berangkat ke Indonesia Bersama Kotsin Pada pertengahan bulan ini Untuk memulai persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2002 Dan dengan sungguh-sungguh Ada alasan khusus Mengapa Indonesia Butuh dan merekrut Yung Ki Hun Ex pemain Timnas Korea Selatan itu Akan diplot Untuk memperbaiki Kekurangan Timnas Indonesia Di lini serang Yung Ki Hun Akan membuat Komposisi pelatih Timnas Indonesia Makin gemuk Yung Ki Hun Akan jadi asisten pelatih Ketujuh Dalam tim kepelatihan Yang dipimpin Sinta Yong Kedatangan Yung Ki Hun Mungkin bakal Sedikit bertampak Pada tugas Nova Arianto Di Timnas Indonesia Yung Ki Hun Bisa membuat Nova Arianto Lebih fokus Pada tugasnya Sebagai pelatih Kepala Timnas Indonesia U16 Perjuangan Yang kian sulit Membuat Timnas Indonesia Harus benar-benar Mempersiapkan Tim sebaik mungkin Semua celah Dibenahi Termasuk Dilingkaran Kepelatihan Timnas Indonesia Akan melakoni Putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dihiasi Wajah Baru Ia adalah Yung Ki Hun Yang juga asal Korea Selatan Seperti halnya Sinta Yong Di tim kepelatihan Yung Ki Hun Punya tanggung jawab Berat Perihan 41 tahun Ini bertugas Mengasah ketajaman Penyarang-penyarang Indonesia Dengan kata lain Yung Ki Hun Menjadi pelatih Khusus bagi Para striker Tim Garuda Sebelumnya Sinta Yong memang Pernah mengeluhkan Kalau ia belum Menemukan sosok ideal Yang bisa diandalkan Sebagai mesin goal Tak heran Dalam beberapa laga STY kerap melakukan Rotasi pemain Di starting XL Terlebih di Dili depan Sebagai contoh Saat di ajang Piala Asia U23 2024 Rafael Sutri Dipelot Sebagai gelandang serang Namun di ronde kedua Putaran kualifikasi Rafael Sutri Berperan sebagai striker Selain rotasi STY juga menganggap Kalau striker yang ada Saat ini Masih jauh dari Kata memuaskan Alias minim goal Pertandingan melawan Filipina di laga Terakhir grup F Bisa dijadikan bukti Dimana kala itu Dua goal Kemenangan Timnas Indonesia Di stadion utama Keluara Pungkarno Jakarta Dicita oleh Tom Haye Posisi gelandang Dan Rizky Rido Posisi back Dua tombak Yang diturunkan Kala itu Rafael Sutri Dan Ragnar Aratmangon Terlihat begitu Kesulitan Menembus lini Belakang Filipina Itulah yang Kemudian menjadi Pekerjaan rumah Yang tak ringan Pagi Sintayong Terlebih putaran Ketiga Kualifikasi Sudah berada Di depan mata Berada di Krupci Indonesia Akan memulai Petualangannya Pada 5 September Mendatang Melawan tim Kuat Arab Saudi Mematok Kemenangan Ator minimal Membawa pulang Satu angka dari King Abdullah Super City Indonesia Bisa butuh ketajaman Stryker guna Mencetak banyak Gol Maka dari itulah Sintayong kemudian Meminta bantuan Yung Ki-hun Untuk menyulap Lini depan tim Garuda Agar lebih sangar Ternyata 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 Tak mudah Meyakinkan Yung Ki-hun Kata STY Ia butuh Waktu cukup lama Untuk mengamini Ajakannya Dia butuh Pertimbangan Beberapa waktu Sebelum akhirnya Menerima Tawaran Chowat Sin Tulis media Korea Selatan Ko Soon Lantas Siapa gerangan Yung Ki-hun ini Di negaranya Kelahiran 30 Maret 1983 Sosok yang sangat Beken Jika saja Tak mengalami Patah tulang rusuk Hanya sebulan Sebelum Piala Dunia 2018 Bisa dipastikan Yung Ki-hun Menjadi salah satu Pemain andalan Korea Selatan Besutan Sintayong Ketika itu Yung Ki-hun ini Memang lagi Masa kejayaan Bersama klubnya Suwon Samsung Blue Wings Pesonanya Di sisi kiri Serangan Membuat Sintayong Jatuh hati Dan memanggilnya Ke Timnas Korsel Untuk Piala Dunia 2018 Sayang Mimpi Yung Ki-hun ini Beraksi Di kompetisi Tertinggi Kupus Karena Dibegap Cedara Parah Terima kasih telah Terima kasih telah